Setelah polemik antara BPN dan Pemkap Kepayang terkait lahan Puncak Mall, saat ini lahan Puncak Mall resmi menjadi pemilik Pemkap Kepayang. Kejelasan status ini setelah KPKRI turun tangan menyelesaikan permasalahan antara BPN dan Pemkap Kepayang. Hal tersebut setelah BPN yang tidak kunjung mengeluarkan sertifikat kepemilikan lahan tersebut atas nama Pemkap Kepayang dengan alasan belum adanya pelepasan lahan dari Kementerian LHK. Bahkan tidak adanya keputusan tersebut berimpas beberapa tahun terakhir Pemkap Kepayang tidak mendapatkan pendapatan asli daerah terkait dengan operasional lahan yang berdiri, sualayan, dan hotel Puncak. Bupati Kepayang Hidayatullah Jahid membenarkan terkait hal tersebut dan dengan jelasnya status kepemilikan lahan tersebut. Baka dalam waktu dekat kontrak lahan akan diperbarui antara Pemkap Kepayang dan Puncak di mana keuntungan dari lahan tersebut bisa menimbulkan pendapatan asli daerah Kepayang. Bupati mengklaim bahwa atas nama Pemkap pihaknya telah bertemu dengan pengelola Puncak Mall terkait dengan pembaruan kontrak dan pihak Puncak telah bersedia untuk memperbarui kesepakatan menyangkut dengan pemanfaatan lahan tersebut dan Puncak telah bersedia memperpanjang dan memperbarui kontrak untuk pemanfaatan lahan. Di Coralius RBTV melaporkan.